merek kendaraan Niaga yang langsung dinaungi oleh Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation baik-baik-baik dimensi kita lebih panjang dibanding kompetitornya dan juga dari sisi bagasi yang juga cukup luas ini kami pasarkan adalah untuk yang kantor bus ini ini posisi jok yang belakang itu apabila tidak digunakan itu bisa dilipat selamat datang di harji podcast and action hai senang sekali saya Diki Bahtiar bisa menyapa kalian semua di acara harji podcast episode 9 ya teman-teman jadi nah untuk hari ini kita kedatangan binatangu yang sangat istimewa yakni Bapak Romy Afriansyah ya Pak ya ini selaku assistant manager dari PT Kerama Yuda 3 Berlian Motor ya Pak ya ya selamat datang ini Pak ini bisa dipanggil siapa Pak Romy ya panggil Romy juga boleh Pak siap 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 ya Pak Romy ya selamat datang ya terima kasih juga untuk teman-teman harji mania yang telah mengikuti episode 1 sampai 9 ini ya semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan saya mau ngingetin sekali lagi jadi untuk teman-teman kita harji mania dan untuk teman-teman umum semua jadi kita punya sosial media nanti untuk sosial media kita di Instagram itu nanti bisa di follow teman-teman ini untuk IGnya nanti PT Harapan Jaya Prima dan untuk ekspedisinya kita nanti bisa di follow di HGX underscore ID teman-teman dan TikTok juga punya juga jadi nanti bisa follow untuk TikToknya PT Harapan Jaya Prima ya untuk podcast kali ini nanti kita akan membahas perkembangan transportasi bus di Indonesia bersama PT Krama Yuda 3 Berlian Motor ya ini bersama Bapak Romy tentunya ya ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ini Pak mungkin bisa dijelaskan apa itu PT Krama Yuda 3 Berlian Motor mungkin monggo bisa dijelaskan oke terima kasih teman-teman harjai podcast ya jadi perkenalkan saya Romy dari PT Krama Yuda 3 Berlian Motor ya PT KTB adalah distributor resmi ya dari MFTBC Fuso artinya dari MFTBC adalah apa kalau kita bicara mengenai Fuso ya jadi Fuso yang dikenal sama teman-teman selama ini itu adalah sebuah merek kendaraan Niagara yang langsung dinaungi oleh Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation baik 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 Pak kita biasa nyebutnya itu MFTBC ya ya nah dalam hal ini PT KTB atau Krama Yuda ini ya sebagai agen tunggal yang memasarkan produk Fuso ini di Indonesia baik 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 ya jadi ini yang dijual Fuso berarti Pak ya ya Fuso itu nama mereknya Fuso mereknya ya Pak ya tapi kalau secara produk ya Fuso sendiri punya dua produk sebenarnya wah gitu baik Pak mungkin apa bisa dijelaskan juga ya jadi produk yang kami pasarkan ini jadi ada kantor itu di kantor itu apa Pak itu Pak ya kantornya yang jaman dulunya itu koldiesel wah ya ya baik 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 sekarang kan akhirannya Euro 4 ya ya mungkin kalau bahasa sini Euro 4 ya bahasa Jawa itu bahasa Jawa itu nah itu beralih nama menjadi kantor kantor wah ya baik baik itu di kelas light duty truck nah untuk yang kelas mediumnya ya kita ada namanya Factor X Factor X ya mungkin bisa dijelaskan yang dulu teman-teman melihat yang palanya kotak warnanya orange yang Fuso-Fuso yang ya 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 Pak ya sekarang kita ada namanya Factor X Factor X ya jadi kalau kita bicara Fuso sebenarnya ya ada dua varian ini ada yang kantor ada yang Factor X kalau dulu kan orang taunya kalau Fuso kan yang gede aja Fuso ya ya ada Fuso ada koldiesel sekarang Fuso ya ada dua itu ada kantor ada Factor X berarti yang dipasarkan di Indonesia ini dua itu ya Pak ya dua itu baik 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 Pak ya ini mungkin untuk pertanyaan kedua ini bagaimana Pak perkembangan transportasi bus di Indonesia sekarang menurut pandangan Pak Romi ini kalau kita melihat ya dari pandemi kemarin ya pandemi sudah mulai berakhir di 2023 kita melihat sudah ada peningkatan yang cukup baik ya karena kalau kita melihat dari sekarang masyarakat animenya sudah mulai meningkat lagi untuk traveling untuk mungkin healing atau jalan-jalan hiburan sama keluarga kan tentunya akan melibatkan transportasi umum nah dalam hal ini bis nah tentunya kalau ini kami melihat jadi tidak hanya dari masyarakatnya yang memang sudah mulai terbuka sudah mulai bisa mengeksplor untuk jalan-jalan tapi juga akan berpengaruh terhadap perkembangan bis ini sendiri kalau kita juga secara demand di pasar juga permintaan bus pun juga sekarang sudah mulai meningkat ya persaingan juga sudah semakin ketat ini Pak ya betul Pak sudah bermunculan PO-PO baru juga nah itu artinya sudah banyak saingan ya kami sih berharap ini akan terus berlanjut ya karena kan memang dulu kita jangankan mau liburan ataupun mau traveling karena untuk keluar rumah pun juga kan kadang dilarang nih jangkanya COVID-19 sekarang sudah dibuka ya sudah bisa meningkat Alhamdulillah baik-baik Pak ya jadi ya sekarang juga sudah aksesnya juga semakin mudah kayak tol-tol juga sekarang sudah dibangun juga jadi untuk estimasi jarak temu sendiri bisa cepat ini Pak ya betul Pak sini Jakarta aja bisa kalau kita sih kisaran di estimasi 12 jam 12 jam 12 jam 13 jam nah sekarang ya cukup membantu sih Pak untuk adanya tol itu ya 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 betul jadi penumpang sendiri juga merasa nyaman juga ya betul terlalu lama di bus juga katakan bosan juga jenuh kan Pak ya betul ya mungkin untuk Fuso sendiri Pak Fuso sendiri ini berarti juga berarti tidak menyediakan dalam bentuk kendaraan bus berarti Pak ya sebenarnya kalau dari Fuso ini kita dari 30 varian yang kita miliki kita ada 4 varian yang memang dikhususkan untuk segmen bis ya jadi kita ada 4 varian dimana 3 varian ini adalah untuk di kelas 4 roda dan 1 varian di kelas 6 roda dan memang semuanya bermain di kelas light duty truck yang kelas yang ringan ya kita sementara masih belum bermain di kelas yang besar-besar oh baik-baik-baik siap-siap seperti yang memang belum lama kita juga sudah luncurkan ya untuk yang kelas 4 roda itu kanter bus oh kanter bus iya untuk segmen ringan iya Pak ya kanter bus itu seperti apa Pak kalau penasaran saya maksudnya kanter bus itu seperti apa ya kalau mungkin kalau dulu teman-teman pernah melihat ada Espacio ya Espacio ya jadi memang dia bermain di segmen ringan light duty truck nah sekarang kita ada yang terbaru yang memang baru kita luncurkan ini di bulan Agustus kemarin pada Sapa Merandias ya itu kanter bus baik-baik-baik ya ya mungkin langsung saja kita ke pertanyaan ketiga ini teman-teman ya tipe sasis fuso apa saja yang dipasarkan saat ini untuk pasar Indonesia ini Pak mungkin bisa dijelaskan oke jadi untuk pasar Indonesia kita menyediakan ada 2 varian sasis ya jadi pertama adalah sasis truck dan juga sasis bis baik-baik seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk bis ini kita memang sementara masih coba mengeksplor untuk yang kelas light duty truck namun juga tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan coba ekspansi untuk di kelas yang medium seperti yang sekarang banyak digunakan oleh teman-teman dari Harapan Jaya ya baik-baik-baik ya Pak ya berarti ini untuk sasis sendiri juga menyuplai di Harapan Jaya ya Pak ya ya ada dan terima kasih nih dari Harapan Jaya yang masih tetap setia menggunakan produk kami ya harapannya akan tetap terjalin terus ya semakin banyak belinya ke pusho ya mungkin ini Pak tentunya pasti ada keunggulan sih Pak nah keunggulan apa saja yang ditawarkan untuk merek pusho ini oke jadi untuk yang memang kita melihatkan sekarang industri pariwisata sudah mulai meningkat ya betul sudah mulai naik grafiknya dan kebutuhan akan bis juga sudah mulai meningkat ya nah disini juga kami memperkenalkan untuk varian terbaru kami itu adalah yang tadi saya sebutkan IKA Counter Bus ini Counter Bus ya tentunya kalau kami melihat dari teman-teman yang bergerak di bagian industri pariwisata ini ya khususnya bis ya pasti akan akan lebih mengutamakan pertama ada sisi kenyamanan ya kedua dari kapasitas ruang bagasi juga yang cukup luas betul tentunya ini menjadi pertimbangan kami kenapa kami mencoba mengeluarkan Counter Bus ya di tahun ini kami berharap dengan keluarnya Counter Bus ini bisa memberikan jawaban ataupun solusi yang diharapkan teman-teman selama ini dimana dengan perjalanan jauh kenyamanan tetap terjamin baik betul terus kondisi penumpang yang maksimal dengan ruang bagasi yang juga cukup besar saya pikir ini adalah hal yang menarik untuk dicoba baik baik berarti untuk yang ditonjolkan ini yang di bagian bagasi pak bagasi sama kenyamanannya ya ya memang kalau secara dimensi kita lebih panjang dibanding kompetitornya baik dan juga dari sisi bagasi yang juga cukup luas baik betul betul pak ya tentunya kita tidak bisa memungkiri kalau orang berpergian jauh otomatis biasanya bawa barang bawaan yang banyak nah itu pak katanya yang dari kita sendiri sih pernah itu ada penumpang penumpang untuk arah keluar pulau Lampung waktu itu ya barang bawaannya ya ada berambang ya bumbu-bumbu dapur di bawah juga jadi bawaannya ya otomatis ini bisa menjawab untuk apa ya untuk kebutuhan customer juga sih pak ya kalau untuk bagasi luas kan juga nanti otomatis untuk barang juga aman tentunya ya betul pak hanya tidak ditumpuk-tumpuk ya betul ya itu sih jadi teman-teman yang ini ditonjolkan dari Fuso sendiri ya untuk kantor apa pak kantor bus ya kantor busnya itu tadi sudah dijalankan sama pak Romi ya kurang lebih seperti itu ya semisal nanti untuk yang saat ini apakah Haram Jaya sudah pakai pak belum ya sepertinya belum karena nanti di sekitar akhir bulan November ini baru sudah akan dijual ya oh gitu jadi ada kebayang kan kalau bagasinya kurang ada jalan jauh tapi di pangku itu barang itu beratnya kayak apa ribetnya ya baik tentunya banyak banyak unggulan yang akan dirasakan ketika naik di kantor bus ini baik baik pak ya mungkin ini pertanyaan terakhir ini pak ya ini inovasi apa saja yang akan dilakukan Fuso untuk memajukan transportasi bus di Indonesia ini bisa dijelaskan mungkin untuk teman-teman kita ini pak oke yang kita tahu kan kalau dari sasis bis kan biasanya kita butuh waktu untuk ke karoseri segala macam untuk pembuatannya dan kami melihat juga dengan semakin maraknya aneh masyarakat untuk menggunakan bis nah kami juga turut membantu para pengusaha-pengusaha bus ini juga dengan mudah untuk mendapatkan bis artinya kami sudah menyiapkan varian bis komplit artinya sudah langsung dalam bentuk bis begitu jadi gak perlu mampir-mampir lagi ke karoseri kalau ke karoserian kadang kita untuk bodinya kan pak dimasukin situ jadi sekarang untuk Fuso sudah menyediakan paket komplit ini pak langsung beli langsung bisa pakai jadi memang untuk saat ini dimulai dari yang kantor bus tadi like duty truck yang keras ringan tapi tidak menutup kemungkinan nanti di masa yang akan datang kita juga akan ekspansi untuk yang model-model kelas besarnya tentunya juga dengan harapan kenyamanan lalu juga dengan ruang bagasi juga luas karena untuk yang saat ini kami pasarkan adalah untuk yang kantor bus ini ini posisi jog yang belakang itu apabila tidak digunakan itu bisa dilipat sehingga otomatis untuk ruang bagasi bisa lebih banyak lagi lebih besar lagi itu keunggulannya jog belakangnya kalau semisal tidak dipakai bisa dilipat jadi bisa ditarui barang-barang bawaan sudah pasti ya itu tadi teman-teman sudah dijadikan sama Pak Romi jadi untuk kedepannya ya Pak untuk inovasinya seperti itu tadi jadi sudah menyediakan paket komplit paket komplit jadi bukan cuma makanan saja Pak tapi bus pun kita sudah menyiapkan paket komplit jadi lebih enak Pak ini Pak tidak usah kayak mikir nanti bodinya di sana terus nanti belinya di sasi gini jadi tinggal nyiapin uang tinggal datang beli sudah langsung siap pakai ini ngomong-ngomong tentang bus tambang Pak bus tambang mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak ya kalau saya tadi sempat melihat ada banyak bis-bis yang dari kami yang dimodifikasi ya untuk tambang ya memang sebenarnya kalau kita bicara mengenai tambang ini kan tidak luput dari 4x4 sebenarnya jadi artinya kalau dengan kondisi 4x4 tentunya kendaraan ini sudah sangat mumpuni untuk bisa digunakan di area pertambangan baik mungkin apakah ada perbedaan sasis Pak kalau untuk bus biasa sama yang dipakai untuk bus tambang apakah sama sebenarnya kalau kita bicara mengenai sasis ini sama Pak karena yang mempengaruhi dari penggunaan adalah dari beban yang diangkut semakin beban yang diangkutnya semakin berat maka otomatis untuk kemampuan sasis pun juga akan berbeda tapi kalau kita bicara mengenai area operasional dan kondisi muatan yang sama yang dimodifikasi hanya di bagian kaki-kaki aja sebenarnya gitu ya Pak berarti kaki-kaki kayak roda roda suspensinya suspensi yang agak-agak mungkin bisa menyesuaikan bahan pakai bahan pakai bahan kalau sini bahan pacul bahan cacing bahan tahu kalau bahasa di sini kalau sini bahan pacul saya kurang tahu ini karena kalau ditambang itu mereka bukan bahan pacul kalau kata orang yang kayak bahan untuk bala motor buat motocross itu mototrail itu karena untuk dia traksinya kena lumpur itu bisa lebih baik itu sih sebenarnya tapi kalau dari sasis itu gak ada bedanya udah ada sama ya Pak kurang lebih artinya kalau kita punya kendaraan di jalan aspal yang digunakan di pertambangan nah kita bisa lihat apakah memang jalannya off-road atau jalan aspal atau on kalau off-road ya mungkin kita bisa arahkan pertama penggunaan ban yang ban pacul yang untuk bisa menggigit lumpur dengan baik terus kedua ya kalau memang kira ekstrim kita bisa menggunakan yang tadi yang 4x4 tadi itu karena kalau 4x2 kalau 1 sudah kena lumpur ya wis pasrah pasrah kalau 4x4 semua bisa ya Pak semua bisa ya mungkin ini udah hampir 30 menit Pak ini bisa diminum ini mohon maaf ini oh gitu ya saya pikir pajangan ini ya terus kalau boleh saya jujur Pak ini saya dari kecil ini udah suka ngeliat harapan jaya lewat depan rumah saya asli mana atau Pak mohon maaf nggak kalau saya sih Jakarta Jakarta ya cuma kan ada poolnya dekat rumah saya di Pasarbo di Pasarbo iya itu sering ngeliatin oh harapan jaya harapan jaya tiap mobil mau masuk itu ngeliatin ngatau apa sih ini yang terakhir Pak ini yang terakhir mungkin untuk generasi muda ini bisa diberi motivasi Pak jadi memang medsos ini juga teknologi kayak handphone segala macam memang kalau kita gunakan secara positif ini akan sangat membantu memudahkan kita dalam segala apapun informasi dalam genggaman semuanya bisa kita lakukan tapi kalau kita dalam penggunaan yang sudah mulai salah ini bisa langsung melenceng jauh betul nantinya sebisa mungkin gunakanlah teknologi terus juga seperti aplikasi medsos segala macam yang gunakan sebaik mungkin dengan tujuan yang memang untuk membangun karena kita generasi muda kita lah yang akan menggantikan mereka yang saat ini memimpin di sana sebagai orang tua yang akan mengayumi anak-anak nah kalau bukan dari kita siapa lagi karena kita lah yang akan menjadi generasi setelah mereka jadi harapan saya ya coba berpikir secara positif dan manfaatkan semua teknologi yang ada untuk kepentingan yang memang membangun terutama tidak hanya dari diri sendiri juga untuk kepentingan negara ini juga ya baik pak ya terima kasih ini untuk pesan-pesannya dari bapak Romy ya mungkin ini mau mengingatkan lagi ini untuk teman-teman jadi kita untuk teman-teman yang UMKM UMKM jadi kita ada program iklan 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 di dalam bus jadi nanti iklan itu akan ditayangkan selama perjalanan bus pak jadi nanti bisa langsung kalau mau kepo-kepo masalah bagaimana nanti kalau misalnya mau gabung mau daftar iklannya seperti apa jadi nanti bisa langsung hubungi 089 831 844 35 disitu teman-teman jadi nanti bisa tanya masalah untuk iklannya nanti seperti apa gambarannya seperti apa nanti untuk administrasinya seperti apa nanti bisa hubungi nomor tersebut ya teman-teman ya ini terima kasih pak ini sudah menyempatkan hadir di podcast kita mungkin cukup sekian teman-teman untuk podcast kita di episode 9 ini bersama bapak Romy Afriansyah dari PT Krama Yuda 3 Berlian Motor ya terima kasih pak sudah menyempatkan hadir terima kasih juga dan saya mau ingin sekali lagi jadi teman-teman jangan lupa follow IG kita di PT Harapan Jaya Prima dan untuk ekspedisinya kita untuk IG nya hajik underscore id dan tiktoknya juga ada untuk tiktoknya nanti bisa follow PT Harapan Jaya Prima teman-teman ya cukup sekian untuk podcast kisah di episode 9 ini sampai jumpa bertemu di episode selanjutnya terima kasih selamat menikmati